Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, hari ini kami bersuah bersama keluarga Ananda, Mbak Caca Mbak Caca, nama lengkapnya siapa? Nurma Agusti Salsabila Nurma Agusti Salsabila Kalau Nurma artinya? Cahaya Cahaya, kalau ini Gusti yang dihormati, ya yang dihormati, Salsabila Air mengalir dari surga Air mengalir dari surga, Masya Allah Kalau Nurma itu cahaya sehingga dibanggil Caca, begitu Apa ngambil dari Salsanya Oh, dari Salsanya Mohon dibantu, apakah saya sopan atau tidak bertanya umur? Boleh Oh, boleh maksudnya. Umur berapa sekarang? 22 tahun 22 tahun. Ananda dari Kristen mana? Katolik. Oh, Katolik Oh, Katolik. Gerejanya? Di Di Pamulang sini? Enggak, di Saya Di daerah Kabupaten Kabupaten mana? Oke Apa yang enggak Ananda perkenankan untuk hadir di sini? Bisa dibantu diceritakan? Apa ya? Iya, Kak Ananda mau bersyahadat Mau bersyahadat Nah, bagaimana ceritanya mau bersyahadat? Pertama, karena semua keluarga saya sudah jadi muslim Iya Kedua, karena saya mau ibadah bareng-bareng sama mereka Masya Allah Ini yang mayoritas muslim, ini keluarga Siapa saja yang mayoritas muslim? Kalau mayoritas muslim dari keluarga papa Keluarga papa Papanya muslim? Muslim Muslim? Muslim Wih, mamanya? Mama sempat menjadi mu'ala Terus Bercelai sama papa Sempat tergoyah lagi untuk Balik ke gereja Ibadah di gereja Katolik? Katolik Terus sekarang? Sekarang sudah kembali jadi muslim lagi Oh, kembali jadi muslim? Iya Mama hadir? Enggak Kenapa tidak hadir hari ini? Karena saya masih ada adik bayi Oh, adik bayi Jadi belum bisa ngantep Tapi mama kembali ke muslim Sempat goyang Masuk katolik lagi Terus kemudian alhamdulillah sekarang Dapat hidayah kembali Sejak kapan ini dapat hidayah? Mama sama papa pisah tahun 2019 Terus mama balik ke gereja Tahun 2022 akhir Oh, sholat sudah mulai sholat lagi Barusan ini kan 2022? Iya, dua tahun yang lalu Hmm, kembali ke Islam Kemudian Ananda Apa yang Ananda rasakan Sehingga Memberanikan diri Memutuskan pulang ke Islam ini? Itu jenis itu mau Ibadah dan cari rida Allah barama Iya, baik Ananda sudah tahu Tentang ketuhanan di Islam dan Kristen Bedanya apa? Hmm Belum Oh, tapi sudah tahu Berapa jumlah Tuhan di Kristen Di Katolik Tiga Siapa saja coba Bapak, Putra, dan Roh Kudus Putra, dan Roh Kudus Tapi mereka menyebutnya satu Tiga menjadi satu Iya, tiga Itu logika Masuk atau tidak? Menurut Ananda Tidak masuk Baik Selama Ananda di gereja Ananda beribadah di gereja Ananda beribadah di gereja Apa yang Ananda merasakan? Banyak ya Dari Sebenarnya saya juga Sebagai Katolik itu Merasakan kedawayan Tenang juga Tapi ada beberapa Hal yang membuat saya gemding Tidak yakin dengan Itu Di gereja dari umur 15 tahun 16 tahun 16-15 tahun Iya Tentang ketuhanan Ananda Bimbang ya Ada keanyaan di situ Di Bible setebal ini Di Bible setebal ini Tidak ada satupun Ayat yang secara tegas Lugas Tanpa ambiku Tanpa kata ganti Yang Yesus sendiri yang menyatakan Aku Yesus Aku adalah Tuhan Atau Aku Yesus Aku adalah Allah Tidak ada Berhadiah satu triliun Kalau dapat Tidak pernah ada itu Yesus sendiri yang ngomong ya Kadang Justru Yesus itu Di sini Bertebaran ayat Bertebaran di sini Di sini Nanti ya Ayat-ayat Yang Yesus itu Justru Memerintahkan Kepada kita semuanya Agar kita menyembah Kepada satu-satunya Sesembahan Siapa? Allah SWT Justru Yesus Mengatakan di sini Di Bible ini Memerintahkan Agar Jangan Menyebut Dia Tuhan Terus Bahkan Yesus Di sini Menyatakan Sebagai siapa saja Yang menyebut Dirinya Tuhan Maka Yesus Tidak suka Yesus Menganggap Itu orang-orang jahat Orang-orang Pembuat kejahatan Pembuat onar Dan seterusnya Justru mereka adalah Orang-orang yang Tidak akan masuk surga Nanti Satu-satu Ananda hari ini Sudah Perkeyakinan ini Untuk memutuskan Pulang ke Islam ini Atas dorongan diri sendiri Atau dorongan diri sendiri Durongan diri sendiri Sebelum ini Kita sharing-sharing dulu Agar apa Agar Ananda ini Imannya ini Teguh Begitu Imannya teguh Kami SOP-nya Seperti itu Kalau orang sakit Kami mensyadatkan Di rumah sakit Pernah Orang sakit Kita tidak pakai Tanya-tanya Anda mau Masuk Islam Karena apa Tidak Langsung kami syahadatkan Tapi kalau Sehat begini Ya kami Assessment dulu Ada apa ini Dan seterusnya Ada apa ini Berarti Ananda nanti Hari ini bersyahadat Tidak ada masalah Dengan Orang tua Dan sebagainya Tidak ada Karena ada Banyak orang Menganggap Ini syahadat settingan Dan sebagainya Nah ini Sebelum beliau bersyahadat Kami ingin Menunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa Ini benar-benar Beliau ini Syahadat Sungguhan Bukan settingan Dan sebagainya Tidak ada Kami tidak pernah ada Syahadat settingan Kemarin Kemarin saja Ada pendeta Masuk Islam Pendeta masuk Islam Itu Di Tasikmalaya Menghubungi kami Yang menghubungi Majelis Ulama Indonesia Tasikmalaya Bersama dari KUA Kantor Urusan Agama Di Tasikmalaya Menghubungi kami Dalam rangka Mereka Menyampaikan Mereka telah Mensyahadatkan Seorang pendeta Lalu bagaimana Arahannya Nah kami arahkan Kami minta identitasnya Begitu Nah identitasnya Tidak mau Diserahkan kepada kami Yang pihak Yang pihak Pendetanya itu Saya bilang Kalau orang Tidak mau memberikan identitas Biasanya itu Tidak sungguh-sungguh Begitu Tapi dari pihak KUA-nya Sudah mengkopi ID card Pendeta itu Sudah Sama Sudah mengkopi SIM KTP-nya Katanya dibakar Sama keluarganya Tapi ini Dia punya SIM Yang sudah Discan Secara cepat Oleh pihak KUA Diserahkan kepada kami Langsung kami cek Ke alamatnya Bener gak Orang ini Karena kalau pendeta itu kan Spesial Spesial itu Tidak sembarang orang ini kan Berarti ada sesuatu Di dalamnya Entah Karena memang Betulan Memang sudah Tidak yakin lagi Kepada Ajaran kekristenan Dan seterusnya Karena sudah mempelajari Pendeta Atau ada sesungguhnya Sesuatu di balik itu Akhirnya kami langsung Meng-crosscheck ke alamatnya Kami minta tolong Kepada Kawan-kawan Di Mu'alaf Center Yogyakarta Langsung kami Kepada Ketua MJ Sana Ustaz Amrul Untuk meng-crosscheck Bener gak orang ini Pendeta Bener gak orang ini Bersyadat Dan seterusnya Ternyata sudah Bersyadat Sebelumnya Berkali-kali Di tempat lain Nah Ini pentingnya Assessment Sehingga saya sampaikan Kepada KUA Tolong Sebelum Kami mendapatkan Informasi lengkap Sertifikat dari KUA itu Tolong jangan diserahkan Kepada Pihak Pendeta itu Oh begitu ya Iya Jangan pak Bapak belum crosscheck loh Saya bilang begitu Ternyata betulan Di Youtube ada Beliau bersyadat disini Ada Jadi langsung kami share Ke pihak KUA nya Ternyata beliau Istilahnya Mengamen Istilahnya Mengamen itu apa ya Ya Syadat disini Syadat disini Syadat disini Itu pendeta Memang pendeta betulan Sudah tua Tapi tujuannya Untuk Sesuatu Di dalam sesuatu Begitu Akhirnya Dari pihak NUI Dan KUA Menahan Sertifikat itu Dan tidak Mau lagi Untuk Melanjutkan Proses itu Tapi sudah disyadatkan Videonya ada Dikirim ke Saya Video penyadatan Di Kantor Urusan Agama Di Ini Mohon maaf Di kantor MUI MUI Tasik Malaya Kemudian Penelitian Sertifikannya Di kantor KUA Baik Sebelumnya Ananda Ini Bible Bible ini Adalah Menurut Ajaran Kekristenan Kristen Dan Katolik Sebagai Kitab Suci Firman Firman Tuhan Kalau kami Menggunakan Al-Quran Biasanya Orang Kristen Dan Katolik Tidak Percaya Satu Mereka Tidak Mengimani Yang kedua Mereka Tidak Mempelajari Begitu Kan Sehingga Kalau kami Menyampaikan Al-Quran Selalu Biasanya Ditolak Oke Baik Kalau begitu Dalam Setiap Pengajaran Pengajaran Kami Akhirnya Menggunakan Bible Karena Ini Adalah Kitab Suci Yang Ranahnya Adalah Publik Domain Namanya Kitab Suci Boleh Dibaca Semua Orang Al-Quran Siapapun Boleh Dibaca Kami Tidak Melarang Katolik Kristen Buddha Hindu Confuse Dan Sebagainya Silahkan Baca Dan Sebagai Wasilah Da'wah Termasuk Bible Kalau Ada Orang Melarang Baca Bible Itu Ada Sebuah Pertanyaan Ada Keanehan Kenapa Bible Dilarang Dibaca Ini Bible Adalah Domainnya Publik Sehingga Ini Boleh Diajarkan Oleh Siapapun Dan Untuk Siapapun Baik Kepada Ustaz Etika Nur Barangkali Kalau Mau Melanjutkan Untuk Penjahadatan Juga Dipersilahkan Sebelumnya Sebelumnya Ustaz Etika Sudah Memberikan Pembekalan Banyak Satu Jam Ngeri Masih ke gereja Minggu kemarin Masih ke gereja Ya Sedikit Oh Ya Makanya Masih Balasnya Kadang Masih Kayak Mikir Ya Kan Itu Kepotong Kerja Dan Kepotong Ustaz Balas Itu Kayaknya Saya Lagi Gereja Kenapa Waktu Ustaz Balas Saya Lagi Gereja Waktu Saya Balas Ya Allah Jadi Beliau Ini Beliau Ini Bersyadab Meminta Bersyadab Pas Waktu Kita WN Masih Di Gereja Ya Saya Memang Saya Lama Sekali Ini Kayak Mikir Ini Balas Ya Ya Jadi Ananda Ini Sudah Yakin Mantap Betul Sudah Bersedia Bersyadab Sudah Pernah Mendengar Ayat-ayat Ini Enggak Di Gereja Belum Asli Baik Kepada Ustaz Etika Di Silahkan Sama Sama Karena Tanyaan Terakhir Aja Karena Ini Sebetulnya Agak Unik Karena Baru Seminggu Yang Lalu Ke Gereja Biasanya Setahun Yang Lalu Atau Ini Kan Seminggu Yang Lalu Heran Tidak Mudah Oke Sekarang Sudah Mantap Ada Paksaan Tidak Ada Yang Memasalah Sudah Yakin Ketan-ketan Saya Bismillah Bismillah Mirrohman Mirrohim Dengan Nama Allah Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Lagi Penyayang Ashadu Ashadu Ala Ala Ilaha Ilallah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Ana Ana Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Yang wajib disembah Tidak ada Tuhan Yang wajib disembah Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Sah ya Izin saya Meminta Testimoni Sebentar dari Ananda Setelah bersyadat Bagaimana rasanya Dan seterusnya Lega Lega banget Lega sudah Lega Minta tolong Disebutkan nama lengkap Sekarang Nama lengkap Nama saya Nurmagusi Salsabila Terus kemudian Pertanyaan saya Cinta Yesus Atau tidak Sedikit Oh enggak Wajib Cinta Yesus Itu wajib Sebagai seorang Muslim Atau muslimah Mencintai Yesus Itu adalah Agamati Seorang muslim Yang tidak cinta Kepada Yesus Maka Imannya diragukan Imannya itu batal Karena salah satu Rukun iman Dalam Islam itu Mencintai Mengimani Seluruh Nabi dan Rasul Termasuk Yesus Yesus Manifasial Kira-kira Setelah menjadi muslim Bukan sebagai Tuhan Ya Kalau sebagai Tuhan Tidak ya Mencintai Yesus Dengan setinggi-tingginya Nah Justru Kami umat Islam ini Adalah Top number one Di dunia ini Di bumi ini Yang mencintai Yesus Dengan setinggi-tingginya Dengan sebenar-benarnya Justru Yang tidak mencintai Yesus Di dunia ini Ada berapa golongan Dua Satu Yahudi Yang menganggap Bahwa Yesus itu adalah Anak haram Hasil hubungan gelap Dan menganggap bahwa Yesus itu nabi palsu Yang kedua Siapa Golongan yang tidak mencintai Yesus Adalah Orang-orang Kristen Dan Katolik Mereka adalah orang yang tidak mencintai Yesus Sama sekali Mereka adalah orang-orang golongan Yang mendukung upaya Pembunuhan Yesus Kristus S.A.W Menyiksa Yesus Kristus S.A.W Mendukung upaya Apa namanya Penyaliman Penyiksaan secara kecik Kejam dan biadab Justru Di dalam Islam Ajarannya Yesus adalah Tidak pernah mati Dibunuh Tidak pernah mati Disalib Yesus itu diselamatkan Oleh Allah Ketempat yang terhormat Dalilnya Itu jelas di Al-Quran Mereka tidak pernah Membunuhnya Mereka tidak pernah Menyalibnya Melainkan yang dibunuh Dan salib adalah Orang yang wajahnya Diserupakan Seperti Yesus Itulah yang dibunuh Dan salib Kami orang Islam adalah Top number one Yang mencintai Yesus Dengan sepenuh hati Tidak pernah Isa 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 Yesus itu orang yang sama Seperti Musa Moshek Abraham Ibrahim Orang yang sama Yunus Junah Daud David Yosef Yosef Orang yang sama Yosef Ases Ases selamat menikmati selamat menikmati